Ya, saya Putu Ardi Darmayasa Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan GeneXprop yang digunakan saat praktikum komsel modul 3 Pertama-tama Klik Configuration Terus klik Engineering Parameter Management Yaitu klik Import Pada Sistem, pilih LTE Terus pada Engineering Parameter Klik Browse Lalu pilih Engpar yang telah disediakan Lalu klik Open Lalu klik Next Kemudian klik Finish Setelah itu Tunggu sampai proses Program ini berakhir Setelah selesai ke Import Selanjutnya Klik View Lalu klik Outdoor Map Setelah itu Klik Open Layer Control Panel Lalu klik Add Lalu pilih Map yang telah disediakan Lalu klik Open Setelah itu centang Properties Automatic Label Dan Edit Table Lalu klik OK Selanjutnya Tunggu sampai map yang telah di Add tadi Terproses di Outdoor Map Nah setelah terbuka Nah setelah mapnya terbuka Maka akan muncul jalan-jalannya Yang ditandai dengan Warna Hitam seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Klik View Lalu Pilih LTE Kemudian Pilih Radio Parameter Selanjutnya Klik View Lalu LTE Lalu klik Serving and Ignoring Sales Lalu Lalu klik View Pilih LTE Kemudian pilih Antena Measurement Selanjutnya Klik Configuration Lalu pilih Device Management Lalu pilih Device Configure Nah karena tampilannya Masih tidak beraturan Kita rapikan dengan cara Menggunakan Klik Window Lalu pilih Tail Horizontally Nah maka tampilannya Akan jadi lebih rapi Nah karena Pada praktikum sebelumnya Tidak dilakukan drive test Maka Kita hanya perlu Membuka log file Yang telah disediakan Caranya adalah Dengan mengklik log file Lalu klik Open Log File Nah pilih log file yang telah disediakan Contohnya DL3 ini Lalu klik Open Lalu centang Pilihan Preview Route in Map Lalu klik OK Selanjutnya Tunggu sampai proses ini Selesai Terima kasih telah disediakan 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 jika prosesnya telah selesai maka akan muncul titik-titik seperti ini nah untuk menjalankan untuk melihat proses dari drive test pada log file yang telah di open tadi caranya adalah menekan tombol play ini nah maka prosesnya dapat dilihat pada outdoor map berikut untuk berhenti melihat proses drive test tersebut bisa menekan tombol stop berikut nah sekian penjelasan dari saya terima kasih